Intro Halo teman-teman, saya Ade Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara yang benar dalam mengatur seat pose Dan saddle pada sepeda mountain bike Kenapa hal itu penting untuk dilakukan? Karena jika saddle dan seat pose pada sepeda mountain bike berada pada posisi yang benar Akan meningkatkan kenyamanan kita saat bersepeda Kemudian akan meningkatkan efisiensi dalam melakukan pedaling Dan akan mengurangi kemungkinan untuk terkena cedera khususnya pada bagian pinggang dan pada bagian kaki Oke, hal pertama yang akan kita lakukan adalah menentukan angle dari saddle sepeda kita Dengan menggunakan allen key atau kunci L Ada tiga angle dari saddle yang teman-teman bisa gunakan Yang pertama adalah datar Yang kedua adalah menuki ke depan begini Kemudian yang ketiga adalah ke belakang seperti ini Semua tergantung dari medan dan tipe sepeda yang teman-teman punya Jika teman-teman sering melewati tanjakan atau sering melakukan uphill Itu disarankan menggunakan saddle pada posisi yang menuki ke bawah seperti ini Sedangkan jika teman-teman sering melakukan downhill atau enduro Itu disarankan untuk menggunakan saddle yang ke belakang seperti ini Pada saat ini saya akan menggunakan posisi saddle yang flat atau yang datar Karena medan yang saya lalui juga tidak sering ditanjakan ataupun diturunan Oke Pertama kita kendorkan dulu baut yang ada di seat pose Oke teman-teman bisa lihat disini saddle-nya sudah longgar Nah seperti yang saya bilang tadi Jadi kalau untuk enduro teman-teman bisa menggunakan angle saddle yang seperti ini Jadi yang condong ke belakang gini Sedangkan jika teman-teman sering melibas tanjakan Direkomendasikan untuk menggunakan saddle yang agak condong ke depan seperti ini Karena dengan posisi saddle yang condong ke depan ini Akan memudahkan kita saat melakukan pedaling di tanjakan seperti itu Oke Oke Disini teman-teman bisa lihat dari saddle-nya ada sendiri posisi yang bisa dimajuin ke depan atau dimajuin ke belakang Oke sekarang saya akan setting ke posisi yang flat atau yang datar Ya teman-teman bisa lihat disini sudah datar ya teman-teman Oke Ini posisinya sudah datar Kita kencangkan bautnya Oke saya sekarang sudah selesai dalam mengatur angle dari saddle Sekarang saya akan mengatur tinggi dari seat pose Oke teman-teman setelah mengatur angle dari saddle Sekarang yang saya akan lakukan adalah mengatur tinggi dari saddle sepeda mountain bike saya ini Oke yang pertama perlu dilakukan adalah Teman-teman semua mengarahkan pedal dan crank berada pada posisi arah jam 6 Seperti ini Jadi lurus ke bawah Kemudian meletakkan petumi teman-teman ke pedal Dengan posisi lurus tegak lurus seperti ini Oke dengan posisi tegak lurus seperti ini Nah jadi kalau teman-teman merasa kakinya belum lurus Itu teman-teman tinggin lagi saddle nya oke Nah kemudian teman-teman letakkan bagian ini Dengan seperti ini Nah posisinya nanti akan kurang lebih bengkok seperti ini Kemudian teman-teman bisa coba dulu Jika teman-teman sudah mencoba dan merasa pinggangnya seperti ini Itu berarti saddle kalian masih terlalu tinggi Kemudian jika kalian merasa kaki kalian nekuk seperti ini Itu tandanya saddle kalian masih terlalu pendek Oke jika kalian masih mengalami kedua hal tadi Kalian bisa melakukan penyetingan kembali Seperti yang sudah saya jelaskan di awal Agar gue sekalian dapat maksimal dan menyenangkan Oke sekian video dari saya Semoga bermanfaat Dan jika kalian menyukai video ini Jangan lupa like dan subscribe channel ini Oke thank you